Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini, Jumat tanggal 26 Juni 2020 Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Semenep kembali menyampaikan beberapa informasi terkait update data kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Semenep sampai dengan data pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat Informasi pertama bahwa sesuai hasil swab terhadap pegawai di puskesmas gulu-gulu sebanyak 7 orang hasilnya adalah negatif maka untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan diinformasikan bahwa mulai Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 pelayanan diaktifkan kembali Informasi kedua Saat ini kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Semenep berjumlah 57 kasus atau bertambah 3 kasus dari data sebelumnya Penambahan kasus tersebut adalah Pasien nomor 55 Pasien adalah seorang perempuan berumur 25 tahun berdomisili di Kecamatan Sarongki Pasien adalah seorang ibu rumah tangga istri dari seorang tenaga medis yang bekerja di Surabaya Terhadap Pasien nomor 55 tidak dilakukan rapid test karena merupakan kontak rat dari Pasien nomor 56 Akan tetapi langsung dilakukan pemeriksaan swab pada tanggal 22 Juni 2020 di Rumah Sakit Haji Selamet Martodir, Jawa Pamekasan Dan pada tanggal 25 Juni 2020 hasil swab dinyatakan positif atau terkonfirmasi COVID-19 Saat ini pasien dilakukan perawatan di Rumah Sakit Pamekasan Pasien nomor 56 Pasien adalah seorang laki-laki berumur 29 tahun berdomisili di Kecamatan Sarongki Pasien adalah tenaga medis yang bekerja di Surabaya Pasien adalah merupakan suami dari Pasien nomor 55 Terhadap Pasien nomor 56 ini dilakukan rapid test di Surabaya dengan hasil reaktif dan pada tanggal 22 Juni 2020 dilakukan pemeriksaan swab di Rumah Sakit Haji Selamet Martodir, Jawa Pamekasan dan pada tanggal 25 Juni 2020 hasil swab dinyatakan positif atau terkonfirmasi COVID-19 Saat ini pasien dilakukan perawatan di Rumah Sakit Pamekasan Pasien nomor 57 Pasien adalah seorang perempuan berumur 25 tahun berdomisili di Kecamatan Kota Sumenep Pasien nomor 57 adalah kontak rat dari pasien positif COVID-19 nomor 37 dan 51 Pada tanggal 13 Juni 2020 dilakukan rapid test terhadap yang bersangkutan dengan hasil reaktif Pada tanggal 19 Juni 2020 dilakukan pemeriksaan swab di RSUD Dr. Haji Mahanwar, Kabupaten Sumenep dan pada hari ini tanggal 26 Juni 2020 hasil swab dinyatakan positif atau terkonfirmasi COVID-19 Saat ini pasien nomor 57 telah dilakukan perawatan intensif di RSUD Dr. Haji Mahanwar, Kabupaten Sumenep Perlu disampaikan bahwa hari ini tanggal 26 Juni 2020 ada satu pasien sembuh yang sudah dipulangkan dari RSUD Dr. Haji Mahanwar karena hasil swab dua kali berturut-turut adalah negatif Pasien tersebut adalah pasien nomor 7 Disampaikan pula bahwa peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Sumenep saat ini dari 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep 11 kecamatan pada posisi zona merah 3 kecamatan pada zona kuning dan 13 kecamatan alhamdulillah berada pada zona hijau Kami ingin menyampaikan bahwa di samping 57 kasus terkonfirmasi COVID-19 jumlah orang dalam pemantauan turun menjadi 4 kasus dan pasien dalam pengawasan berjumlah 16 dan sebanyak 11 orang pasien dinyatakan sembuh serta 2 orang dinyatakan meninggal dunia Tidak henti-hentinya kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan terapkan kebiasaan-kebiasaan baru yaitu dengan kebiasaan menjaga jarak kebiasaan menghindari kerumunan dan jangan berkerumun wajib memakai masker dengan benar yaitu mulai menutup hidung dan mulut selain sering mencuci tangan dengan memakai sabun terutama ketika setelah beraktivitas di luar rumah juga diharapkan untuk tetap tinggal di rumah harus kita yakini bersama bahwa upaya tersebut dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 terakhir marilah kita berdoa bersama agar pandemi ini segera selesai demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih